Pihak BPBD Sumatera Selatan menyebutkan jika banjir yang melanda sejumlah kaupaten kota di Sumatera Selatan saat ini sudah mulai berangsur-surut. Kabit Penanganan Kedaruratan BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, Untuk penanganan banjir, BPBD melakukan upaya penanggulangan dengan berkoordinasi bersama BPBD Kabupaten Kota, serta turun langsung ke lokasi yang terdampak banjir untuk melakukan evakuasi dan mendirikan pusko-pusko di Kabupaten Kota sekaligus memberikan bantuan logistik kepada warga terdapat. Hingga 29 Januari 2024 ini berdasarkan data, banjir yang melanda sejumlah kaupaten kota di Sumatera Selatan mulai surut, dan banjir masih tersisa di dua kecamatan yang sebelumnya tergenang cukup parah, yakni di kecamatan Saga Desa, Kabupaten Musi, Banyu Asin, dan kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyu Asin. Untuk upaya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi sekarang ini, BPBD Provinsi melakukan koordinasi pendataan dengan BPBD Kabupaten Kota. Nah, juga kemudian BPBD langsung turun ke lokasi yang terdampak banjir tersebut, melakukan evakuasi warga yang membutuhkan membuat pusko-pusko banjir yang ada di Kabupaten tersebut, dan memberikan bantuan logistik.